bertemu lagi dalam GRY News Channel terima kasih kerana bersama dalam channel ini tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe kita teruskan perkongsian berita hiburan malam ini kali ini tentang Ali Putih Ali Putih dedah apa yang berlaku ketika kes sama Nur Hidayah buat ramai terkejut mari kita lihat sama-sama berita penuh tentang ini kita teruskan episode saman menyaman membabitkan pelawak Ali Putih dan kakak iparnya Nur Hidayah Muhammad Ali masih berterusan di makamah Seksen Kuala Lumpur bagaimanapun menurut Ali atau Syed Ali Mubarak Syed Muhammad Rijuan 32 tahun dia yakin akan ada sinar untuknya disebalik konflik yang berlaku sejak kematian abangnya Abang Boce Alhamdulillah tamat perbicaraan kes saman terhadap saya tunggu keputusan saja nanti alamah kaya dan maha agung setahun lebih menunggu dan bersabar dengan ujian ini katanya semoga ada sinar buat keluarga kami terima kasih semua mendoakan cuma berpesan jangan kita menyebar fitnah lagi karena fitnah itu dosanya sangat besar berbohong juga dosa sangat besar katanya Ali bersama peguamnya Ajmir Jakarya Kiri semasa proseding di makamah Seksen Kuala Lumpur pada selasa lalu memberikan kenyataan ini katanya lagi syukur padamu ya Allah tersenyum gembira hari ini Allah dengar doa ma buatmu arwah abang tenang disana abang tulisnya di instagram sementara itu menurut peguam yang mewakili Ali yaitu Nurajmir Jakarya makamah menetapkan 18 Jun depan untuk kedua-dua pihak memfailkan hujahan bertulis semalam kes berlangsung di makamah dan merupakan hari terakhir untuk saksi kes Hidayah saman Ali dan kes kedua Ali serta keluarga menyaman Hidayah memberi keterangan buat masa ini belum ada keputusan makamah telah menetapkan 18 Jun depan untuk memfailkan hujahan bertulis bagi kedua-dua kes katanya kepada Amstar sementara itu proseding pada selasa itu berlangsung di hadapan hakim Julkarnain Hasan sebelum ini kes berkenaan sudah didengar di hadapan hakim menurusi prosedur yang diadakan secara dalam talian pada 16 dan 17 Februari lalu Ali memfailkan saman balas terhadap Nur Hidayah pada Ogos tahun lalu saman tersebut dikeluarkan oleh Ali selaku planetif keempat bersama ibunya Sabarya Arsad planetif pertama Bapak Syed Muhammad Rijuan planetif kedua dan kakak sulung Sharifah Nur Wahidah planetif ketiga keputusan menyaman itu adalah sebagai tindak balas terhadap Nur Hidayah yang terlebih dahulu mengeluarkan saman terhadapnya dengan tuntutan jumlah terkumpul JCRM 900 ribu ringgit apapun semoga ada yang baik buat semua yang terlibat jumpa lagi bih 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 Terima kasih.